Yang diberikan itu adalah sekali lagi, badan-badan usaha yang ada di Ormas. Persyaratannya juga sangat ketat, baik itu diberikan pada kooperasi yang ada di Ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberikan, bukan Ormasnya. Contoh NU yang sudah kita lihat, NU mendapat, tapi NU membuat badan usaha. Jadi badan usahanya. Nah nanti dikulasi secara profesional, saya juga sudah membaca beberapa rilis dari pengurus besar dan ratur ulama. Dan betul, mungkin kalau tidak salah, minggu besok sudah selesai ya Pak Edyah. Sudah selesai urusannya. Habis itu kita akan kasih lagi yang berikut, yang jelas kami akan menawarkan. Sudah berhenti itu katanya ada yang menolak. Ya ini kan kita memberikan kepada yang mau. Kalau yang menolak ya mau apa boleh buat, berarti kan nggak membutuhkan. Oh kalau NU sudah jadi, sudah berproses. Berarti minggu depan akan diberikan yang tadi Bapak bilang minggu depan? Saya akan memakai prinsip, karena ini untuk tabungan akhirat. Kita ini kan semua berbuat baik kan. Lebih cepat, lebih baik. Berarti minggu depan ya Pak? Insya Allah. Doain ya. Setuju nggak kita kasih kepada organisasi keagamaan? Saya membau, bau yang agak amis, agak busuk malam ya. Ini apa-apaan, karena ini sebuah jebakan yang manis, seraget-kaget. Melihat begitu dahsyatnya, begitu menariknya, sekelibatan bagus. Ini bukan memperkuat. Nah, prinsip agamanya, sunyian terjadi malah sedang melakukan destruksi, penghancuran. Bancaan di bawah ya, diinjak-injak oleh anak-anak kecil nggak ada harganya. Kulung tikar, na'udhubillahimindalik. Tak itu bisa terjadi. Entah apa maksud Pak Jokowi, bahwa dia sedang mungkin kelantur. Pak Jokowi, please, don't do that. Infrastruktur itu jelas, saya angkat topi betul. Tekanan di akhir karir politik Pak Jokowi, itu memang dari berbagai kepenjuru. Pak Jokowi yang sudah hampir selesai, mengapa kok kelihatannya kehilangan arah ya? Emah turun panggung. Jadi belum mau lengsel secara ikhlas. Besen yang kita miliki itu, jebulnya mengidap penyakit nepotisme dan sindrom dinasti. Saya dengan Pak Jokowi itu hormat. Saya juga tidak tega. Masih ada waktu. Ya, ketemu lagi kita di kanal YouTube medcom.id bersama saya Indra Molana dalam Cross Check. Dan memang pekan ini saya akan ajak Anda untuk membahas sesuatu yang memang lumayan dan cukup disorot oleh publik sepanjang pekan ini. Dan tentunya mungkin bisa beberapa hari ke depannya. Belum habis publik dibuat geger soal tapera, muncul lagi kontroversi aturan baru dari Presiden, yaitu PP25 2024 tentang prioritas izin tambang ke Organisasi Kemasyarakatan atau ORMAS. PP25 2024 ini terlihat bertentangan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Di pasal 75 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Minerba ini secara tegas disebutkan bahwa prioritas izin diberikan kepada BUMN dan BUMD. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa prioritas izin diberikan kepada BUMN dan BUMD. Izin untuk perusahaan swasta diberikan melalui lelang. Nah, kontroversi semakin membesar setelah muncul penolakan dari beberapa ORMAS. Namun ada juga ORMAS yang menyatakan bersedia menerima aturan dari Presiden ini dengan alasan mengelola umat membutuhkan dana. ORMAS bisa langsung membuat perusahaan dan akan mendapat karpet merah. Jaminan dari Kementerian Investasi, jika memenuhi syarat perusahaan baru milik ORMAS tersebut, dalam 15 hari akan diberi izin mengelola tambang. Nah, Crosscheck mencoba menelusuri aturan baru Presiden soal izin tambang dan ORMAS ini bersama Narsumber yang sudah hadir melalui Zoom. Tokoh Reformasi 98, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amin Rais. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya, sehat Pak Amin ya. Baik, Pak Amin. Pak Amin ini kan tentu saja seorang tokoh publik yang dikenal juga sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dulu Pak ya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah gitu. Pak Amin melihat ketika ada peraturan pemerintah tentang izin tambang ke ORMAS dan diantaranya adalah ORMAS keagamaan ini secara umum seperti apa dulu Pak Amin? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Indra Maulana, saya pernah menjadi Ketua Umum Ibn Afsat Muhammadiyah, dipilih di Banda Aceh tahun 1995. 1995. Dan kalau ada rasa syukur saya, saya itu dipilih oleh 98,5 persen. Mu'tamir, mu'tamirah. Belum pernah terjadi. Menyundul penuh. Karena itu, mungkin saya punya hak moral, hak historis untuk bicara, mewakili suara Muhammadiyah sekalipun suara Muhammadiyah itu tetap akan di-expose oleh pimpinan pusat yang sekarang ini. Itu pun saya juga sudah bangga, karena pimpinan Muhammadiyah sekarang ini, Pak Abdul Muti itu mengatakan bahwa kami nggak akan kasih kemengar, orang ditawari juga kagak. Ditawari memang teman-teman hantung ulama, kemudian PGI, kalau tidak salah, Resekuan Gereja Indonesia juga ditawari. Nah, saya membau, bau yang agak amis, agak busuk malah. Ini apa-apaan, sebuah bidang pertambangan yang penuh kontroversi, yang lebih banyak grey area-nya, di situ ada banyak perkara antar buhir, antar maklar, antar penekan, dan lain-lain. Muhammadiyah masa nyemplung di situ. Kalau Muhammadiyah ini menunggu situ, artinya Muhammadiyah akan tergelam betul. Dan saya yakin sekali Muhammadiyah tidak bakal menerima, karena ini sebuah jebakan yang manis kelihatannya, akan membantu keuang dan lain-lain. Ngapain ya? Terus mengatakan, Muhammadiyah itu punya pendirian, arisku Allah. Rizki dari Allah itu datang dari berbagai penjuru, datang berbagai arah. Muhammadiyah itu sudah kuat sekali, insya Allah. Yang mengatakan, tidak ada konggung mereka di negeri ini yang melebihi LSM yang namanya Muhammadiyah. Jadi dari segi tanah yang dimiliki, itu entah berapa juta hektar, bangunan-bangunan, dan segala macam. Jadi saya ingin mengatakan, ini tidak layak sama sekali. Pak Jokowi yang sudah hampir selesai, mengapa kok kelihatannya kehilangan arah. Saya membaca dari jauh, ada semacam psikis, struktur psikis Pak Jokowi itu, yang mungkin agak terganggu sekarang ini. Karena berbagai statement-nya itu harus dikontradiksi dengan kenyataannya. Maksudnya mengatakan akan tetap mengadakan layanan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara. Sementara terlalu banyak orang yang sudah kesana, orang-orang yang punya pendirian, bahwa itu tidak mungkin. Dan ini aneh ya, misalnya kemarin 5 Juni, itu Pak Jokowi bilang, saya tetap akan merayakan HUT RI ke-79 di IKN. Bahkan kalau istana saya belum rampung, kantor presiden juga belum rampung, kan saya bisa menginap tinggal di rumah salah seorang menteri. Jadi bayangkan, ini kan aneh ya. Bagi dunia internasional, tontonan yang menarik, lucu, tapi lucunya itu lucu, tapi berbau nggak sedap lah ya. Masa presiden demi ekosentrik megalomaniaknya itu, pikirannya besar-besar, tapi nggak lending kepada dunia nyata. Dan terus omongannya itu, menurut saya, saya katakan itu seperti memperhebat self-deceiving habit kebiasaan, menipu diri sendiri. Jadi misalnya Mas, 1 Januari tahun 2023, Jokowi akan groundbreaking 11 proyek IKN 17 Januari tahun 2024. Apa saja? Ini di sini diterangkan. Bayangkan sehari membuat groundbreaking gedung-gedung yang sejatinya akan dibayangkan hebat sekali, itu 11 groundbreaking itu. Jadi ini saya melihat loh, Pak Jokowi kok seperti kemaruk dengan groundbreaking ya. Kemarin juga groundbreaking universitas level internasional, khusus untuk mencari PhD, degree. Kemudian groundbreaking botanic garden. Padahal kita punya kebun raya di Bogor yang sudah sangat hebat, tak akan tertandingi dengan yang ada di mana, di IKN itu. Ada 12.917 tanaman, jenis tanaman itu. Sehingga orang-orang di ASEAN, negara ini kalau mereka ingin menyelidiki tentang tanaman, mereka tinggal pergi ke kebun raya Bogor, kutani garden yang terbesar di Asia. Ini tiba-tiba Pak Jokowi ingin nyeraneh gitu, membuat groundbreaking kutani garden yang jelas-jelas akan selesai juga. Ya Pak Amin, kalau misalnya kita kembali ke tadi yang penilaian atau pandangan Pak Amin Rais soal apa namanya, izin kelola tambang dari Ormas, Anda tadi menyebutkan sedikit berbau amis, bahkan berbau busuk gitu ya, dan kemudian ini seperti jebakan. Boleh digambarkan berbau amis, berbau busuk, dan yang jebakan yang dimaksud itu jebakan seperti apa? Yang dimaksudkan kepada Ormas, berarti kan maksudnya jebakan apa nih Pak Amin? Misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah sampai tertarik, terbujuk, kemudian ya dengan rasa kurang kritis, terima apa adanya, dan betul-betul masuk ke yang saya katakan tadi, sebuah dunia pertambangan yang penuh dengan kontroversi, penuh dengan sodok-menyodok, dan lain-lain. Yang pertama, ini akan mendistriksi, ngelewengkan, akan memindah fokus Muhammadiyah yang melayani umat dan bangsa untuk pendidikan, kesehatan, kesehatan sosial, dan lain-lain. Kemudian terpecah karena pada ikut berpesta bura itu, yang sejujurnya akan menghancurkan. Sehingga ini yang pertama. Dan yang kedua, Misalnya Muhammadiyah menerima, maksudnya misalnya Pak Yanni. Ya, misalnya menerima. Dan yang kedua, Muhammadiyah itu sudah cukup kaya. Setelah saya ulangi lagi tadi, sudah cukup kaya. Sampai-sampai ada yang menghitung milik tanah Muhammadiyah dari Papua sampai Acah, dari Pacitan sampai Kalimantan, itu tidak tertandingi. Satu konggung berat yang paling kaya pun. Karena memang berpuluh-puluh terliliun. Nah, kemudian juga yang saya kira perintah Al-Quran itu, jangan sampai manusia mu'min, itu terselaminkan karena keduniaan. Jadi, kalau anak madrasah, surat Al-Duhai itu dikatakan, Akhirat itu jauh lebih bagus, lebih mulia, lebih hebat dari Al-Ula. Al-Ula itu Ad-Dunya. Ad-Dunya itu dani'ah, hina. Hanya sementara, menyesatkan, menyelewengkan, dan lain-lain. Sementara akhirat itu, tidak ada bandingannya. Jadi, saya sering pengajian di Muhammadiyah itu, saya ingatkan, dengan sama orang Muhammadiyah itu, karena memburu keduniaan, lantas lupa akhirat. Sementara seorang sahabat Nabi, pernah menanyakan kepada Rasul kita itu, S.A.W. Wahai Rasulullah, bagaimana bandingannya dunia dengan akhirat. Kemudian di depan Nabi, ada sangkir air, kemudian Nabi mencolupkan kelingkingnya itu. Rasulullah bersabda, air yang kelingking saya ini adalah dunia, sementara samudera yang tidak terpertepi itu, itu adalah akhirat. Kalau ingat seperti ini, tentunya Muhammadiyah lebih tahu dari, mungkin orang-orang awam, karena di Quran itu bertubi-tubi. Jadi misalnya, wahai itu tunjuk ilam atau luhur, tidak ada kesenangan dunia, kecuali hal-hal yang akan menyelewengkan luhur. Itu ada di beberapa ayat, di Khadr Sokhya juga lebih banyak lagi. Jadi memang, saya yakin Muhammadiyah tidak akan menerima. Sudah mudah. Dan yang penting untuk garisluahi, mengapa kita punya presiden yang tinggal beberapa bulan lagi, sudah selesai, sudah sampai ke limitnya, titik akhirnya, tapi semakin dekat ke sana, itu kok semakin berulah, maaf ini, berulah. Jadi, bahkan cawe-cawe, mengatur-ngatur, apa, hasil belkada, kemudian menekan-nekan, dan lain-lain. Ini saya kira, beliulah saya kira yang dimintai, bertanggung jawab, mengapa terjadi kemerusahaan demokrasi sekarang ini, karena ternyata, presiden yang kita miliki itu, jebulnya, mengidap penyakit nepotisme, dan, apa, sindrom dinasti. Itu bertangan diametral, dengan demokrasi. Ya Pak Amin, memang ketika PP ini, tersiar ke publik, begitu ya, dari pemberitaan berbagai media, dan melalui jurnalis yang mendengar ini, kemudian memberitakan, kemudian terjadi reaksi, yang memang kemudian beragam ya, dan rame menjadi sorotan. Nah ketika ada kesempatan, ditanyakan langsung kepada presiden, presiden menjawab, dan menegaskan begini, yang dimaksud itu, bukan ormasnya, yang mendapatkan, apa, izin untuk mengelola tambang lah ya, begitu Pak Amin, tetapi badan usaha, dalam ormas tersebut, jadi bukan ormasnya yang mengelola, tapi badan usaha. Nah dalam konteks ini, saya ingin tanya Pak Amin, karena pernah memimpin, ormas Muhammadiyah, begitu ya, PP Muhammadiyah, badan usaha, seperti apa sih misalnya, kalau misalnya di Muhammadiyah, sebagai contoh ya, itu ada badan usaha, apakah, dan sebenarnya bergerak, apakah memang bisa, kalau ada badan usaha pun, bergerak, spesialisasinya untuk, mengurusi tambang misalnya, karena ini spesifik ya, soal tambang ini kan, tidak umum ini, bagaimana Pak Amin, kira-kira? Ya jadi, dalam Muhammadiyah itu, pimpinan pesawat Muhammadiyah itu, memimpin, itu sekian, jelas majlis, ada majlis kesehatan, majlis penyedikan, majlis tablik, majlis tarjik, majlis wakaf, dan lain sebagainya. Nah kalau kemudian, apa salah satu majlis dibebani, urusan pertambangan yang menurut saya itu, sangat membahayakan itu, kemudian salah-salah, yang diberi, apa diberi tugas itu, kemudian pelan-pelan berubah arah, karena kudaan terhadap manusia, tentang dunia itu memang real, kemudian bisa menjadi sebuah bagian dari Muhammadiyah yang hadir, real, nyata, tapi kegiatannya, usahanya, siang, malam, pagi, sore, itu sedang mendestruksi Muhammadiyah dari dalam. Jadi begini Mas, Mas Indra. Jadi ketika saya bin Muhammadiyah itu, saya cermati asal majlis-majlis yang tidak berurusan dengan uang, itu memang stabil, tidak pernah ada ricoh walaupun kecil, seperti masih stabil, masih tarjik, masih vakaf, itu nggak mengurusi uang. Tetapi kalau sampai ke Masjid Kesehatan, kita punya rumah sakit sangat banyak, dan bagus-bagus, di situ kadang-kadang ada ria-ria kecil, walaupun insya Allah, sampai sekarang Muhammadiyah tidak pernah lantas, karena ria-ria kecil itu, jadi ria besar, gelombang, kemudian sampai menggunakan Muhammadiyah. So far, so good. Kemudian yang kedua, Majlis Pendidikan, rumah sakit, dan rumah sakit kan juga melalui uang banyak sekali. Majlis Pendidikan, terutama kampus ke-199, dia itu kan juga besar sekali. Lagi kita lihat di UM Malang, di UM Yogyakarta, di UM Jakarta, di UM Matasar, dan berdua kota lain, itu memang besar sekali. Kadang-kadang lebih besar dari milik negeri. Kalau misalnya, lantas mereka juga ikut-ikutan, menyuruh para rektornya, atau wakilnya, menghimpun kekuatan intelektualnya, pantas untuk menerima hibah atau bagian pengolahan. pengolahan ya, itu tentu juga akan merusak. Jadi, nature atau hakikat kudrat Muhammadiyah itu tidak seperti yang dimasukkan Pak Jokowi itu. Maksudnya begini Pak, kalau misalnya, ada badan usaha bidang kesehatan, dengan kemudian mengelola, mendirikan dan mengelola rumah sakit, ada badan usaha bidang pendidikan, mengelola kampus, dan lain sebagainya, dunia pendidikan. Apakah, nggak bisa kalau ada badan usaha khusus yang mengelola tambang gitu maksudnya Pak. Apakah mungkin bisa, tapi atau nggak bisa karena, ya karena tidak sesuai dengan visi-misi Muhammadiyah misalnya. Kalau Muhammadiyah kan memang, di bidang pendidikan, kesehatan kan gitu Pak ya. Bagaimana Pak Amin? Pertanyaan Mas Indra tadi sudah ada jawabannya. Dengan visi dan misi tadi. Itu bottom line-nya, itu tidak sesuai dengan visi dan misi. Kalau sebuah organisasi, visi dan visinya itu sudah ditinggalkan, kemudian kan dia seperti lalai yang putus, nggak punya arah, kemudian kalau jatuh, itu sebuah lalai yang putus, untuk bancaan di bawah, diinjak-injak oleh anak-anak kecil, nggak ada harganya itu. Sepertilah kira-kira ya. Mungkin nggak persis apa analogi saya ini. Tetapi bukan Muhammadiyah saja. Saya kira sejarah Islam sendiri tidak berbeda dengan sejarah yang lain. Jadi apakah itu dinasti Umayyah, Abasyah, Ottoman Empire, tapi juga dinasti Persia, dinasti Romawi, dinasti Cina, tahu dulu ada namanya Fakta Sineka dan lain-lain, itu robohnya, itu mesti karena rebutan, apalagi kelebutan uang, kemudian kekuasaan, dan lawan jenis, lantas fame. Jadi hanya empat ini saya kira, basically yang merusak pemimpin, tadi itu. Jadi authority, power, sex, author to money, kemudian power, sex, and fame. Fame itu kemasjuran. Nah, biasanya mereka tidak mendapat fame, bukan jadi famous, tapi jadi notorious. Jadi, diingat oleh manusia, itu kebijakan moralnya, bukan keindahan moralnya. Pak Amin, kan sebenarnya, kebijakan ini dikeluarkan kan, memang tidak spesifik nyebut, nama Ormas tertentu begitu ya. Tetapi kan memang dibuat untuk, apa namanya, agar Ormas memiliki, kewenangan, atau keakses, untuk bisa mengelola tambang itu. Walaupun memang syaratnya adalah, ada badan usahanya gitu ya. Nah, katakanlah, kalau tadi diceritakan Muhammadiyah, memang aset dan ini, itu sudah besar sekali. Tapi kan ada juga Ormas-Ormas, memang yang, apa namanya, mungkin belum besar. Kalau alasannya adalah, memang ini adalah sebuah, upaya, bagi Ormas tersebut, untuk bisa dapat mengelola dana, dan untuk kebutuhan umat. Apakah itu bisa tetap, dimaklumi, atau tetap tidak dapat, tetap tidak masuk alasan ini, Pak. Pak Amin. Mungkin begini, menerangkanya. Muhammadiyah jadi besar, kuat, kokoh, itu karena umurnya sudah 110 tahun. Satu abad lebih. Sementara yang kecil-kecil itu, memang lahirnya mungkin setelah tahun 45, bahkan mungkin setelah Orde Lama, atau Orde Baru, dan lain-lain. Jadi, maklum kalau belum sebesar Muhammadiyah. Jadi, Muhammadiyah itu, 32 tahun sebelum proklamasi, sudah hadir. Jadi, 33 tahun. Muhammadiyah besar itu bukan karena mungkin kehebatan pimpinannya atau manusianya, saya kira juga seperti yang lain, sama saja. Tapi ya, karena memang sudah tua, tapi istiqomah, konsisten, maka Allah memberikan barokah. menjadi lebih mandiri, tidak mudah diteko-toko oleh kekuasaan. Dan saya katakan, Muhammadiyah tidak pernah rukuk atau sujud di depan manusia. Hanya pada Allah. Makanya Muhammadiyah itu awet. Karena Allah itu ridho. Ini mungkin saya sedikit agak seperti sedikit sombong, tapi ini tidak ini. Kita justru bersyukur pada Allah. So far so good. Itu yang justru menjadi peringatan buat kita. Awas loh, kalau Anda tidak istiqomah Muhammadiyah pimpinannya, nanti Muhammadiyah pelan-pelan bisa mengecil, siapa tahu bisa gulung tikar. Nah, itu bisa terjadi. Nah, jadi sesungguhnya dua faktor, ridho Allah dengan usaha manusia, itu kan bergabung. Jadi, kalau kemulian manusia mu'min, kemudian membuat persyarikatan, jaminya atau jamaah, melakukan amar ufnahi mungkar, kalau versi saya saya tambah lagi, amar adil dan nahi dulum. Jadi meningkatkan keadaan dan memberantas kejaliman. Nah, kalau ini dikerjakan secara konsisten, persisten, kemudian mungkin kalau manusia kadang-kadang juga up and down, lebih down, up lagi. Tapi tidak zigzag, tapi terus saja. Akhirnya kemudian diturun, barokah dari langit. Dan itu pun dijamin oleh Al-Quran sendiri di berbagai ayat. Pak Amin, ini datang juga sebuah argumen dari pemerintah dalam hal ini, bisa dari Menteri dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa lebih baik dikasih izin mengelola tambang daripada seringkali ngajuin proposal. Begitu Pak Amin. Bagaimana Pak Amin melihat ini? Itu berpikir manusia tengik. Itu menghina. Menghina orang Islam. Jadi mungkin ada yang bawa nenteng proposal, mungkin betul ya, tapi itu kan minoritas sekali. Jadi jangan sampai the whole umat yang relatif itu masih bagus, kemudian karena ada cucung-cucung yang mungkin memang agak tidak normal begitu, lantas oleh orang ini kemudian lihatlah itu. Yang kecil-kecil dan juga banyak daripada nenteng-nenteng map. Kemudian tangannya di bawah itu kan tidak mulia. Tangan di atas lebih mulia. Yaitu selintas. Sekelibatan betul, tapi komentar manusia itu, itu manusia cucung. Saya nggak tahu siapa. Tapi ini pemahaman saya secara umum. Jika ada orang punya kisah seperti itu, selain menghina orang Islam Indonesia, menghina UII orang Islam Indonesia, itu dia sebenarnya juga tidak waras. Itu merefleksikan sikap hidup dia itu. Apalagi misalnya dulu, ketika belum masuk kekuasaan, bukan siapa-siapa, nubah dia, sah kekuasaan, kemudian ada perbaikan kehidupan seharusnya, lantas kemudian lepas kontrol, ngomong seperti itu. Jadi itu melun, terlangat itu. Pak Amin Rais, ini sebagian publik juga, dalam artian masyarakat, ini apa, masyarakat madani, aktivis anti korupsi, itu memberikan warning lah, bahwa pengelolaan-pengelolaan tambang ini sangat rawan terhadap penyelewengan dan korupsi. Maka diminta memang Ormas-Ormas itu untuk berhati-hati. Ya seperti mungkin tadi Pak Amin nyebut, harus diduga ini ada jebakan. Bagaimana kemudian, di konteksnya mungkin tidak ke Muhammadiyah saja Pak, tapi sebagai sebuah kesadaran dan bangsa gitu Pak ya, organisasi kemasyarakatan, yang tentu saja diharapkan juga menjadi pilar, mengontrol jalannya, kekuasaan, dan lain sebagainya. Apa Pak yang bisa disampaikan Pak Amin Rais? Jadi begini, saya melihatnya, dalam power structure di Indonesia ini, dan dimanapun juga, itu mesti presiden, itu adalah puncak piramid. Ya, puncak piramid. Nah, kalau puncak piramid ini itu beres, rasional, realistis, ada kearifan, ada wisdom, maka turunan, yang turunan kebijakan, itu tentu juga mereflesikan sesuatu yang arif, penuh dengan wisdom, rasional, realistis, tidak mengatang asal. Nah, jadi saya melihat, ini saya dengan Pak Joko itu hormat. Jadi kalau saya mengkritik itu, kebijakannya, bukan manusianya. Jadi harus diingat itu. Dalam agama pun tidak boleh kita mencercah orang, tapi yang kita cercah itu kriminalitasnya, kejahadannya, penyelengkannya itu. Coba kita lihat. Dulu misalnya, ini Pak Jokowi, pemerakarsa mobil SMK, yang membuat namanya menanjak. Kemudian belakangan, dia mengatakan, kita semekwalan, ada 6.000 unit boleh SMK, yang sudah ditunggu oleh investor asing untuk dibeli. Ternyata, dalam bahasa Solo, itu Mak Plekendi. Mak Plekendi itu hanya bualan. Nah, kemudian, misalnya, program cita asawah di Merauke, di Kalimantan, di Sulawesi, di mana-mana, entah berapa juta hektare cita asawah, lagi-lagi, itu ternyata hanya pepesan kosong. Itu, saya diri, and so on and so forth. Dan ini, dan ini semua tentang izin pengelolaan tambang kepada Badan Usaha Ormas, yang juga disebutkan di sini adalah salah satu ormas keagamaan, dilakukan oleh Presiden Jokowi di akhir masa jabatan yang tinggal menghitung bulan ini, Pak Amin Rais. Tadi Pak Amin memang sudah menyinggung. Kalaupun memang ada niatan seperti alasan yang dibangun oleh pemerintah narasinya begitu ya, kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari misalnya. Nah, menurut Pak Amin, kan sebenarnya sudah tidak ada interes lagi harusnya. Pak Jokowi sendiri sebagai Presiden kan sudah selesai. Dugaan-dugaan beberapa sebagian orang kan soal, wah ini akan tanda kutip menyuap, menyogok ormas-ormas agar berpihak kepadanya. Tapi sekarang sudah mau selesai, harusnya tidak ada konflik kepentingan sebenarnya. Tidak ada interes lagi. Bagaimana Pak Amin melihat ini? Kan itu terbantahkan argumen bahwa untuk menyogok ormas itu, Pak. Ya, jadi jadi berbentuk juga. Karena dia ini sebagai apa lemdak Presiden Presiden BIP Lumpuh, dia tidak mau Lumpuh. Jadi dia sudah menaruh anaknya sebagai Wakil Presiden. Kemudian sudah mengupayakan bagaimana anak yang satu katanya mau di Sulur ke Jakarta. Katanya, tapi itu masuk atas. Kemudian dia itu sepertinya masih mau turun panggung. Jadi belum mau lengser secara ikhlas, tapi masih akan cawe-cawe. Dan itu pun dia katakan saya berhak cawe-cawe. Itu luar biasa. Jadi tidak malu, tidak lepas saja begitu. No shame and no handicap untuk mengatakan seperti itu. Jadi Mas Indra, kembali lagi, saya melihat memang tekanan di akhir karir politik Pak Jokowi itu memang dari perbaikan penjuru, sehingga mungkin pikirannya yang jernih, yang rasional, itu kelihatan goyah dan kelihatan tidak stabil. Bayangkan bagaimana dulu para pendukung Pak Jokowi yang sepertinya sudah betul-betul 100 persen, ini 6 bulan terakhir kan semua menyerang. bahkan buzir-buzir dulu yang kita sampai marah karena Pak Jokowi seperti tidak punya akas sehat katakanlah, berbalik arah. Justru menjadi berpihak pada rakyat, mengembirakan kita dan malah membongkar kekurangan-kekurangan presiden kita itu. Nah, jadi kalau saya ini dari sunnatullah terpulang kepada Pak Jokowi. Jadi, di dalam kata-kata kudaya Jawa itu ada mikul duhur mendem jeruh. Jadi, pemimpin kita mungkin ada salahnya dan pasti ada dosanya karena bukan sempurna tapi karena pernah memimpin kita maka kita pikul duhur jasanya. Kita ingat sementara kesalahannya sudah sepolitiknya dosa moralnya itu dipendam dalam-dalam dilupakan. Sehingga tidak ada presiden Indonesia ini yang di penjara tidak ada. Karena tidak tega bangsa kita ini. Tetapi khusus untuk Pak Jokowi ini kalau masih terus begitu mungkin contoh pertama kali presiden yang akan di dikecerak dalam bahasa Jawa ini itu. Yang mudah-mudahan tidak. Saya juga tidak tega. Ini akan menjadi tontonan apa kata-kata sebagai laughingstock tontonan cemoah ecekan dari dunia internasional. Mudah-mudahan tidak. Jadi, ini masih ada waktu begitu Pak Jokowi menyelesaikan transfer of otoritenya itu duduk manis membantu Pak Prabu Subianto supaya menerima seluruh permasalahan yang disampaikan Pak Jokowi yang sudah sukses apa saja yang harus berbaiki apa saja itu lebih indah. Daripada kemudian buku sana-buku sini mau kasih hak pertambangan pada hormat segama yang punya bagian usaha itu hanya silat lidah mas. Jadi, kalau saya langsung menuncat ke bottom line-nya bahwa dia sedang mungkin kelantur. Pak Amin, satu lagi nih Pak Amin, supaya, karena ini argumen-argumen yang dikeluarkan dari pihak pemerintah ya. kan dalam undang-undang dasar bahkan disebutkan kekayaan alam negara terkandung di dalamnya itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini apa bedanya kalau juga dikelola oleh masyarakat ya selewat salah satunya pintunya adalah ormas keagamaan dan dipenuhi syaratnya melalui badan usaha gitu. Apa-apa salahnya gitu Pak Amin? Ya, itu sekelibatan bagus Mas. Sekelibatan Pak ya? Sekelibatan wah itu bagus ya. Tetapi nanti dalam dunia real ya itu orang mas-mas keagamaan masuk ke sebuah situasi yang antah-berantah yang alif batak permasalah nggak dikuasa sama sekali kemudian terkaget-kaget ya melihat begitu dahsyatnya dan juga begitu menariknya dari segi mungkin keduniaan itu maka tentu ini bukan memperkuat manusia yang dibutuhkan bangsa ini untuk menjaga moralitas menjaga kehidupan bangsa yang lebih anggun yang lebih stabil karena memang saya yakin rumah-mas keagamaan itu punya fungsi yang nggak dipamerkan yaitu menghadirkan kesejukan kedamaian dan belis untuk bangsa ini tidak ada satu pun ormas keagamaan yang melihat bangsa ini pecah rontok dari dalam kemudian awut-awutan tidak ada tapi dengan godaan tadi pertambangan jadi nggak usah orang awam orang sudah kaya raya dari Amerika dari Jerman dari Itali dari Inggris juga gerudukan ke Papua dan lain-lain akan mengambil sumber dalam kita semau-maunya jadi kalau kita ingat ini maka instead of menolong pria sendiri apalagi yang ada di prinsip umat beragama itu rinsip keagamaan itu sunyan terjadi malah sedang melakukan destruksi penghancuran ini bisa dimengerti kalau orang sudah menyelami seperti saya salah satu orang sudah menyelami apa dipudret daripada rinsip keagamaan itu jadi setelah lagi entah apa maksud Pak Jokowi itu di Larwek Sanjo yang sudah tinggal berapa bulan lagi itu memang mestinya kan ya tinggal tenang saja kemudian kembali ke Colomadu lantas mengembangkan usaha perkayuannya yang memang dahsyat itu saya kira wonderful solution baik Pak Amin terakhir bagaimana untuk jadi kira-kira menurut Pak Amin akan lebih baik kalau kemudian pemerintah membatalkan ini atau bagaimana atau mencegah ormasnya untuk tidak terjebak saja maksudnya tidak masuk saja atau tidak mengambil itu bagaimana Pak Amin kalau tidak saya akan banyak harus dibatalkan dicabut saya merteguh kelompok-kelompok yang ingin segera-gera dicabut jadi begitu misalnya besok Senin Pak Jokowi mencabut waduh kita alhamdulillah jebulnya Pak Jokowi masih bagus Pak Jokowi itu kan tidak semuanya negatif harus kita akui banyak juga infrastruktur jelas saya angkat betul bagaimana dia membuat jalan-jalan tol yang mempermudah roda ekonomi kita mempermudah perjalanan anak-anak bangsa dan lain bukannya tidak ada prestasi tapi jangan kemudian prestasi kemudian diruntuhkan dan tanya sendiri jadi dalam Alkuran itu ada kata-kata tidaknya kamu jangan seperti perempuan yang menenun tenunannya setelah berhasil diporak perang mereka sendiri jadi otaku nana kalatina kodokos lah mempati kuatin angkata dan seperti perempuan penenun setelah tenunannya bagus itu lucu sekali kemudian dirusak berkeping-keping jadi Pak Jokowi please don't do that saya kira gitu ya baik terima kasih Pak Amin Rais atas waktunya dalam crosscheck di akhir pekan kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya dan itu tadi diskusi kita dengan mantan ketua umum PP Muhammadiyah dan tokoh reformasi 98 Profesor Amin Rais semoga kita dapat gambaran semua tentang topik yang kita bicarakan pada akhir pekan kali ini terima kasih Anda terus menyaksikan crosscheck saya Indra Molana sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati